Hasil lengkap Malaysia Master 2020 Empat wakil Indonesia ke semifinal Malaysia Master 2020 telah melangsungkan laga-laga babak perempat final pada Jumat kemarin. Total ada enam wakil Indonesia yang bertanding. Pasangan ganda putra Indonesia Mohamad Asan Hendra Setiawan mengawali perjuangan merah-putih pada babak perempat final turnamen BWF level 500 ini. Bertanding di Aksiata Arena, Kuala Lumpur, Asan Hendra mengamankan tiket semifinal Malaysia Master 2020 seusai mengalahkan Lieng Wangcilin dari Taiwan. Pasangan berjuluk The Deadest itu harus melalui laga rubber game dengan skor 20-22, 21-18, dan 21-19. Kesuksesan Asan Hendra diikuti pasangan ganda putra Indonesia Gracia Poli Apriani Rahayu. Gracia Apriani mampu mengatasi perlawanan wakil Korea Selatan Chang Yenai Kim Hyerin dengan skor 21-19, 21-19, dan lolos ke semifinal. Ini merupakan kemenangan perdana mereka atas Chang dan Kim. Pada dua turnamen sebelumnya, Thailand Open 2019 dan Denmark Open 2019, Kesia Apri selalu tumbang di tangan Chang dan Kim. Di sektor ganda putra lainnya, Marcus Fernali Gideon dan Kevin Sanchez Kamudjo harus melakoni derby Indonesia melawan Fajar Alviyar Mohamad Rian Adianto. Hasilnya, Fajarian mampu mengalahkan ganda putra nomor 1 dunia itu dengan skor 21-19, 17-21, 23-21. Selanjutnya, dari sektor ganda campuran, Indonesia mengirimkan satu perwakilan ke semifinal Malaysia Master 2020. Untuk nomor ganda campuran lewat Hafiz Faisal Gloria Emanuel Ujaja. Kepastian itu didapat, seusai Hafiz Gloria menang atas Liang Yang Cingtun dengan skor 21-19, 22-20 pada babak perempat final. Sementara itu, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie dipaksa menyerah dari wakil Hong Kong Nengkalong Angus. Jojo Sapa Adakrab Jonathan tersinggir lewat rubber game dengan skor 21-15, 12-21, dan 18-21. Mungkin itu saja berita yang bisa saya sampaikan. Semoga beritanya bermanfaat.